Hai adik-adik, kembali bersama kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi, khususnya sistem reproduksi wanita Ada pun soalnya adalah sebagai berikut Tempat terjadinya fertilisasi pada alat reproduksi wanita adalah Di sini ada pilihan yaitu vagina, uterus, ovidac, endometrium, dan corpus luteum Adik-adik, di sini vagina Vagina ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita Di mana pada vagina ini nantinya sering digunakan sebagai tempat terjadinya kopulasi Jadi di sini tempat terjadinya kopulasi Antara pria dan wanita Atau antara laki-laki dan wanita Nah, sedangkan uterus di sini memiliki nama lain yaitu rahim Biasanya uterus atau rahim ini adalah tempat berkembangnya embryo Di mana embryo ini merupakan perkembangan dari zigot yang merupakan hasil dari fertilisasi Jadi di sini rahim Ya, tepatnya pada bagian dindingnya adalah tempat perkembangan embryo Oke Selanjutnya Ovidac Nah, ovidac ini adalah merupakan saluran dari ovarium ke uterus Ya, jadi di sini ovidac ini adalah tempat pertemuan antara sel sperma dengan sel telur Sehingga nanti terjadi pembuahan atau fertilisasi Jadi di sini adalah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi Nah, selanjutnya di sini adalah korpus Maaf, di sini ada endometrium Endometrium ini adalah dinding rahim adik-adik ya Jadi di sini endometrium ini adalah nama lain dari dinding rahim Di mana dinding rahim ini digunakan sebagai tempat menempelnya embryo Ya, jadi Sehingga embryo itu dapat berkembang Jadi fungsinya itu hampir sama dengan uterus Karena memang dinding rahim endometrium ini letaknya pada uterus Oke, seperti itu Selanjutnya Korpus luteum adik-adik Nah, korpus luteum di sini adalah suatu pembungkus ya Sisa dari ova di yang tempatnya di ovarium Di mana korpus luteum ini adalah tempat sel telur Jadi di sini adalah bekas Dapat kita katakan bekas Pembungkus Setelah sel telur ini keluar dari ovarium Jadi setelah ofum keluar dari ovarium Jadi nanti saat di ovarium sel telur atau ofum ini mengalami perkembangan sel telur Jadi mengalami perkembangan Nah, nanti saat selama mengalami perkembangan itu dibungkus oleh korpus Nah, tetapi korpus yang merupakan bekas pembungkus Dimana nanti ketika ofum sudah matang keluar dari ovarium Nanti bekas pembungkusnya itu dinamakan dengan korpus luteum Oke adik-adik Dari penjelasan kakak tadi Tentu kita dapat menjawab soal ini Yaitu Tempat terjadinya fertilisasi pada alat reproduksi wanita adalah Yaitu Yang paling benar di sini jawabannya adalah C Ovidak Oke adik-adik Demikian penjelasan kakak tentang soal yang terkait dengan alat reproduksi wanita Tetap semangat Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di konten selanjutnya